Belajar itu menyenangkan Jangan lupa klik tombol subscribe Halo learners, welcome back to Akses Belajar bersama saya Mr. Chan Nah teman-teman di rumah, hari ini ada tips untuk parents Yaitu bagaimana cara mengatasi anak yang speech delay Bagi ayah bunda yang mempunyai anak yang speech delay Atau mungkin teman-teman yang punya adik, tetangga mungkin Ataupun sepupu dan keluarga yang mempunyai speech delay Ini cara mengatasinya Oke langsung saja disimak ya Bunda atau teman-teman Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam tumbuh kembang si kecil Selain hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan dan makanan Dan bernutrisi tentunya Memperhatikan pola dan kelancaran berbicara pada balita Juga sangat penting agar tidak Jika bunda merasa si kecil mengalami tanda-tanda speech delay Bunda bisa langsung sigap mengatasinya ya So jangan sampai ayah dan bunda tidak menyadari Kalau si kecil ini mengalami speech delay Nah, tahukah kalian apa itu speech delay? Speech delay adalah keterlambatan berbicara yang terjadi pada anak Dimana anak mengalami masa terlambat berbicara pada susia yang seharusnya Speech delay biasanya disebabkan oleh beberapa faktor loh Seperti gangguan pendengaran, gangguan neurologis, atau lainnya Lalu, kapan kiranya anak dinyatakan mengalami speech delay? Umumnya, di usia 1-2 tahun Anak sudah mulai berbicara dan melafalkan beberapa kosa kata dasar secara konsisten Jadi, jika di usia lebih dari 2 tahun Sekecil belum mengucapkan beberapa patah kata apapun Ayah bunda itu perlu waspada karena bisa jadi anak tengah mengalami speech delay Nah, untuk mengantisipasi terjadinya speech delay Ayah dan bunda itu perlu memahami terlebih dahulu Ciri-ciri speech delay dan cara mengatasinya Oke, berikut ciri-ciri speech delay Ayah bunda, terkadang secara tidak sadar Ada beberapa ciri-ciri speech delay yang diabaikan Hanya karena dianggap sebagai hal yang kecil dan tidak berbahaya Akan tetapi, sekecil apapun ciri-ciri speech delay Harus tetap waspada ya Jadi, berikut ini 5 ciri speech delay pada anak yang perlu ayah bunda perhatikan Yang pertama nih, anak tidak mengucapkan kata yang bermakna Nah, menginjak usia 1 sampai 2 tahun Anak seharusnya sudah aktif mengatakan beberapa kosa kata yang memiliki makna Seperti mama, papa, susu, makanan, dan lainnya Anak yang mengalami kendala berbicara atau speech delay Biasanya tuh cenderung mengatakan sesuatu yang tidak memiliki makna Hanya mengeluarkan bunyi-bunyi sembarangan yang tidak dapat dideteksi maknanya Dan tidak menunjukkan adanya tanda penambahan kosa kata yang keluar dari artikulasinya Jadi, di usia 2 tahun setidaknya anak sudah menguasai lebih dari 20 kosa kata Yang kedua nih, ciri-cirinya Anak tidak responsif Melihat sisi keresponsitifan anak itu Juga bisa membantu loh ayah bunda mengetahui ciri-ciri speech delay Nah, jika di usia lebih dari 1 tahun Sekecil tidak menunjukkan respon saat dipanggil Respon bisa sederhana menoleh dan tersenyum Maka, ibu dan ayah harus waspada Karena bisa jadi itu menjadi ciri speech delay Nah, yang ketiga itu ada abai terhadap sumber suara Nah, salah satu ciri anak mengalami speech delay adalah Abai terhadap sumber suara Abai disini tuh dapat dilihat dari keengganan mencari sumber suara Dan beraksi terhadapnya Padahal, biasanya anak kecil tuh sering mencari dan menghampiri sumber suara Pada ciri yang lebih serius Anak tidak akan terpenjat dengan bunyi-bunyi Seperti petir ataupun suara keras lainnya Ciri yang keempat nih bun Ada yang disebut memiliki nada bicara yang berbeda Nah, nada atau aksen berbicara juga bisa menjadi ciri sekecil yang bisa diteteksi Secara umum, setiap orang yang memiliki dialek yang sama di tempat yang sama Maka akan memiliki aksen dan nada berbicara yang hampir mirip So, kalau si kecil memiliki nada yang terbilang sangat berbeda Jangan sampai abai ya bunda Oke, berikut ini tips cara mengatasi anak yang speech delay Nah, yang pertama itu ada menggunakan sedotan saat minum Nah, ayah bunda tau gak minum menggunakan sedotan Ternyata mampu membantu memperkuat otot-otot yang ada dalam mulut Semakin kuat otot-otot mulut Semakin mudah bagi sekecil untuk mengucapkan sesuatu melalui alat artikulasinya Nah, cara yang kedua bisa melakukan 3B nih ayah bunda Yaitu berkomunikasi, bercerita, dan bernyanyi bersama Sebagai orang tua, ayah bunda harus aktif mengajak anak berkomunikasi dan berbicara secara dua arah ya Dengan begitu anak akan merespon pembicaraan ayah dan bunda Komunikasi juga bisa diterapkan dalam bentuk cerita Nah, ayah bunda juga bisa membangun komunikasi secara intens melalui cerita-cerita dongeng Selain membangun komunikasi melalui perbincangan sesedahana dan cerita Ayah bunda juga bisa mengajak anak bernyanyi bersama Dengan bernyanyi satu demi satu kosa kata sekecil itu akan bertambah Putarkan lagu anak-anak yang dia sukai Kemudian ulangi dengan bernyanyi bersama Oke, tips yang ketiga Hindari penggunaan gadget yang berlebihan ya Nah, tahukah ayah bunda bahwa gadget menjadi salah satu alat Yang mudah mencuri perhatian sekecil melalui game atau video menarik di dalamnya Jika ayah bunda mendapat si kecil sangat kecanduan bermain gadget Sebaiknya nih ayah bunda mencari cara untuk mengatasi kecanduan gadget pada si kecil ya Jadi terlalu sering bermain gadget akan menghambat si kecil berkomunikasi dengan orang di sekitarnya Karena mereka tuh lebih asik dengan gadgetnya sendiri So, sebaiknya nih si kecil itu diarahkan untuk lebih sering bermain bersama teman-teman Nah, hal tersebut akan memudahkan si kecil belajar berkomunikasi dan berbicara secara langsung Tips yang keempat Melakukan terapi ini ayah bunda Jadi, cara mengatasi speech delay pada anak selanjutnya adalah melakukan terapi Jika ayah dan bunda merasa beberapa cara yang tadi itu kurang menunjukkan kemajuan Maka ayah bunda tuh bisa mencoba melakukan terapi ya Ada beberapa terapi yang bisa dicoba Seperti terapi wicara, apraxia, dan stuttering Nah, ayah bunda bisa memilih terapi mana nih yang cocok untuk kebutuhan anak Nah, sekarang ayah bunda pasti sudah tahu ya Lebih memahami apa itu speech delay dan cara mengatasinya Sehingga ayah dan bunda bisa mengenali lebih dini Jika anak menunjukkan ciri-ciri yang speech delay Dan ayah bunda juga perlu memasukkan anak untuk belajar di homeschooling loh Agar anak itu lebih fokus belajar dan cepat progresnya Baik dari kognitif maupun motoriknya Ya, seperti homeschooling di AIS deh Nah, ayah bunda bisa cek langsung website-nya di bawah ya Oke, itulah tadi tips bagaimana cara mengatasi speech delay Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Jangan lupa klik tombol subscribe